Misi pertama, memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Misi kedua, memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri, dan perwisata. Yang ketiga, memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia dengan program prioritas 12 PAS, presisi, akselerasi, dan sinergi. Yang pertama, reformasi birokrasi, digitalisasi perayaan publik, peningkatan kompensitas fiskal daerah. Kedua, misi kedua, pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri, dan perwisata. Pengembangan ekosistem startup, inovasi, teknologi, dan transformasi digital produk UKM dan kooperasi. Peningkatan aktivitas lahan pertanian, mendukung lumung pangan desa dan daerah. Pengembangan wilayah strategis dan tusa, persisitas percepatan ketahanan pangan, energi, dan kawasan strategis. Percepatan pengembangan sistem logistik, transportasi daerah. Dan kemudian juga, kami menyusun penguatan sistem kesehatan primer yang peningkatan kualitas pendidikan. Pro Jambi, program jaringan majukan Jambi, lanjutan dari Dumi Sake, dan penelan emisi gas rumah kaca. Pro Jambi pertama adalah beasiswa yang tadi sudah kita mulai, ditambah dengan S2 tahun ini. Pro Jambi sehat juga, bantuan gizi bagi ibu hamil, malita, dan remaja. Bantuan keuangan bagi desa, kami tingkatkan lagi, sesuai dengan perempuan fiskal daerah, mencapai 200 juta rupiah pergelurahan dan desa. Bantuan bagi disabilitas, kaum perempuan, anak, terlantar, lansia, dan tunas sosial. Bantuan keuangan, Mabinsa, Mabinkam Tipmas, membentuk desa bersinar, desa bersinar dari narkoba, dan juga aplikasi laporan masyarakat. Kemudian juga Pro Jambi tangguh, bedah rumah, bantuan modal UMKM, sarana-pasana pertanian, life skill penduk santren, milenial, gen Z siap kerja, job pair, bursa kerja, dan jaminan keselakaan kerja, bagi dan jaminan kematian tenaga kerja rentan, seperti sopir, angkot, ojek online, dan pangkalan, menarik becak, serta seniman dan budayawan. Kemudian kredit murah, 2 persen, bagi petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional. Kemudian juga Jami Cerdas, tak habis Quran dilanjutkan, guru ngaji, pesantren, dan juga insentif da'i kecamatan. Terima kasih.